Intro Dilansir dari Kompas Siana KPU dapat rapor merah dari BPK hanya diganjar WDP Komisi Pemilihan Umum mendapat catatan rapor merah dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI dengan hanya mendapatkan jarak wajar dengan pengecualian catatan merah ini menurut berbagai opini yang beredar dan berkembang di publik menandakan ada yang kurang profesional dalam pengelolaan manajerial KPU yang dinilai kurang transparan dan akuntabel terutama berkenaan dengan adanya masukan dan kritikan dari masyarakat terkait proses demi proses dalam pengadaan barang dan jasa seperti kertas surat suara, kotak kardus, tinta hingga penggunaan dan sistem informasi teknologi atau IT termasuk juga mengenai penyelenggaraan pemilu 2019 predikat WDP menjadi dasar indikasi bahwa KPU memiliki kewajiban untuk memperbaiki pengelolaan anggaranya hal ini menjadi sorotan publik dan tanda tanya besar mengenai kinerja dan integritas KPU dalam memberikan laporan keuangan dan cara kerjanya yang dinilai publik masih kurang profesional seperti diberitakan di berbagai media Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LHP-LKPP tahun 2018 serta ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2018 dengan predikat WDP Hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Ketua BPK Murmahadi Suya Janegara kepada Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat dan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 Mei Patut dicermati dengan hasil WDP ini maka publik akan membandingkan kinerja dan profesionalitas KPU dalam menjalankan tugas pokoknya di lapangan Publik akan mencocokkan realita yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan pemilu 2019 dengan predikat WDP tersebut Beberapa realita tersebut seperti kurang terorganisasinya dengan baik penyelenggaraan pemilu 2019 lalu yang dinilai publik masih carut-marut seperti terjadinya keterlambatan logistik Salah lokasi pengiriman logistik ditemukannya ratusan ribu kartu suara yang telah tercoblos di Malaysia dan Papua Dugaan puluhan kotak suara yang dibakar Dugaan pemalsuan Form C1 Fakta keteredaran situng KPU dalam proses input data dan fakta mengenai gugurnya hampir 700 petugas penyelenggara pemilu dan sebagainya Predikat WDP bisa saja menimbulkan justifikasi dan asumsi ataupun presiden buruk tentang dugaan-dugaan yang selama ini dikembur-kemburkan yang akan dibenarkan oleh masyarakat bahwa dengan pengelolaan anggaran yang tidak tertib dan profesional sesuai aturan dan prosedur ada sangkut pautnya dengan realita yang terjadi selama ini tidak adalah benar adanya Masyarakat akan menyeroti dan berfokus serta kritis kepada KPU akibat efek dari penilaian yang dikeluarkan oleh BBK Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena ini menyangkut citra dan kepercayaan masyarakat kepada KPU sehingga KPU sejauhnya lebih bijak menyikapinya dan bisa secara elegan menjelaskan secara transparan berdasarkan kepada publik mengenai catatan rapor mirah wajar dengan pengecualian ini kepada masyarakat Penjelasan tersebut tidak hanya dengan penjelasan lisan saja atau opini tanpa data seperti yang dilontarkan ketua KPU Arief Budiman yang berkira hal ini disebabkan karena adanya peningkatan anggaran Namun seyokiannya penjelasan tersebut harus didukung data dan fakta yang ada Karena saat ini adalah era keterbukaan informasi sehingga masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara yang dikelola oleh KPU selama ini Terima kasih telah menonton!